Pemirsa, seorang polisi berpangkat bribda ditemukan tewas dengan luka tembak di bagian dada kiri di Musolama Polres Selayar, Sulawesi Selatan. Ya, pihak kepolisian daerah Sulawesi Selatan masih terus melakukan pendalaman terkait tewasnya anggota Polres Selayar yang diduga bunuh diri. Aparat kepolisian daerah Sulawesi Selatan masih terus mendalami penyebab tewasnya seorang anggota Polres Selayar berpangkat bribda dengan kondisi luka tembak di bagian dada kiri. Almarhum ditemukan tewas di sebuah musolama Polres Selayar, Senin 19 Oktober 2020. Polisi masih terus mengumpulkan data termasuk alat bukti dan juga saksi-saksi. Pasalnya saat bribda MI ditemukan tewas, tak satupun anggota polisi lain yang berada di tempat. Dari pendalaman sementara, tidak ada keterlibatan orang lain pada situasi itu. Kita memang sudah ada data awal, tetapi itu tidak kita yakini dulu karena akan kita lakukan pendalaman. Dari pendalaman tidak ada keterlibatan memang orang lain di situasi tersebut. Semua data-datanya nanti akan tetap kita dalami, nanti apabila jelas baru akan kita infokan kembali. Sementara itu ratusan kerabat dan keluarga menyambut kedatangan jenazah beripda MI saat jenazah tiba di rumah duka di Kelurahan Tubajeng, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Selasa Sore. Ibu korban bahkan tidak sadarkan diri melihat jenazah anaknya disemayamkan di rumah duka. Sejumlah kerabat korban kerap mendengar ucapan korban yang ingin menembak kepalanya sendiri saat sedang bertugas. Pusat disemayamkan beberapa jam dari rumah duka, keluarga langsung mengurus jenazah untuk disolatkan dan disemayamkan di TPU Kelurahan Tubajeng, Kabupaten Goa. Dari Makassar dan Goa, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan dan Bukma, Ainyus melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.